PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS Dengan mengacu pada peraturan pemerintah PT. Taspen Kendari akan merealisasikan pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan di Solawesi Tenggara mulai hari ini. PT. Taspen sebelumnya telah memasukkan dana gaji ke-13 tahun 2021 ke tempat pembayaran gaji pensiunan. Dalam pembayaran gaji ke-13 untuk pensiunan, pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana 90 miliar rupiah. Besaran gaji ke-13 yang akan diterima oleh pensiunan lebih banyak dibanding gaji rutin setiap bulannya, sebab tidak ada lagi potongan asuransi kesehatan. Pensiunan ke-13 ini besar sedikit, karena di dalam anggarannya nanti ataupun jumlah nanti yang akan diterima itu tidak ada potongan askes. Tidak ada potongan askes ini Pak? Tidak ada potongan askes. Teknik pembayaran gaji 13 pensiunan nantinya akan sama dengan penerimaan gaji setiap bulannya dan tidak ada batasan waktu pembayaran. Tim Liputan melaporkan dari Kendari. Sampai jumpa. Terima kasih.